Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tiga kendaraan roda dua ringsek dihantar mobil dari alah berawanan. Mobil terhenti dan terguling setelah menabrak pohon dan lampu lalu lintas. Dua pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara itu pengendara lain mengalami patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat mobil bersama dua rombongan lainnya berjalan dari arah pare menuju kota Kediri. Sopir diduga tidak menguasai kendaraan saat mencoba mendahului kendaraan di depannya. Di waktu yang bersamaan, tiga sepeda motor berjalan dari arah berlawanan sehingga keselakaan tidak dapat dihindarkan. Ini kan iri-irinya dari arah utara, dari arah pare mau mendahului depannya. Untuk memastikan penyebab keselakaan, unit Laka Lantas Polres Kediri tengah memeriksa keterangan sejumlah saksi dan mencari bukti lain. Ini terkait masalah kronologinya seperti apa, kita masih mendalami dulu, kita masih melakukan penyedetikan. Nanti untuk lebih lanjutnya kami sampaikan ke jendengan semua. Untuk korban? Untuk korban, sementara dua MD di TKP dan yang dua masih luka-luka di rumah sakit. Pihak kepolisian tengah mengamankan sopir mobil yang selamat untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton!